Hai udah oke Bang jadi kabang apa masih abu itu cangkek deh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore salam sejahtera suhu suhu juhur asar maghrib isa kita sebutin semua namu budaya salam kebajikan dan salam tetap Indonesia berdeka damai Kong selamat menaikkan ibadah puasa bagi orang yang jalankan ya bentar lagi kita berbarang peace kong pokoknya peace damai damai siap ah kali ini gua akan menjawab salah satu komentar dari subscriber gua yang terus terang itu komentarnya membangun banget kong tolong dong dijelasin kenapa pakai magnet ya kan tolong dong dijelasin kenapa pakai magnet oke di sini gua langsung kenapa harus pakai magnet gitu kan untuk ngetes-ngetes pet-pat-pat dalam ril nah gini alasan gue cuma satu ril itu kan digunakan untuk mancing ikan ikan itu kan hidupnya di air kok betul kan lo udah temuin belum ikan hidup di pasir di darat mah ya buaya ikan hidup di air artinya ril itu selalu akan berhubungan dengan air ya kan nah air itu adalah salah satu sumber daripada penyebab karat betul tidak bisa iya apalagi kalau misalnya air lah tau-tau air hujan aja bikin karatan kita iya air hujan aja bikin karatan dengan tukong ya kan kameranya jatuh gitu jadi permasalahnya gini ketika ada orang kok pakai magnet ya kan nah ini makanya gua jelasin di sini kenapa harus pakai magnet nah ini magnet yang gua gunakan selalu ketika gua nge-review gua bilang ini adalah magnet neodynium artinya magnet ini punya daya tarik yang kuat banget ya kan andai kata kong barlan besi gua tarikin nah ini contohnya yang paling gampang tang ya kan eh liatin kong knife nah liatin ini tang magnet sekecil gitu aja masih bisa narik beban sebesar ini ya nah apa-apa ya magnet yang kecil bisa larik beban yang gede oh gitu tuh ya ini tangkong dari sini apa lagi tuh apalagi sininya bisa buka keras banget kong bukan magnet speaker beda speaker juga kalau misalnya gua beli speaker buat sound system itu yang paling mahal yang menggunakan magnet neodynium kalau pakai magnet biasa tuh magnetnya gede di belakang itu berat tapi kalau pakai magnet ini magnetnya ini kecil enteng suaranya suaranya lain suaranya lain mahal juga ngong beda oke oke itu pembahasan tentang magnet nah kali ini gua daril ini ada tiga buah real di sini yang sengaja ini gua tutup pakai pakai produk pakai tulisan Dapur Mancing supaya tidak kelihatan mereknya mohon maaf ya tetap kita ada etika kemarin kan kita bilang semakin banyak skriber dan penonton itu konten kita juga harus hati-hati gitu ya kan kalau misalnya gua gua buka mereknya ini merek ini gini-gini gini-gini ya nggak enak punya merek kan gitu seperti itu kan gitu ini juga dipakai sama tim gua masih enak dipakainya ya karena memang kita rawat ya memang kita rawat nah ini adalah orai keizen orai ya kenapa gue punya alasan untuk membandingkannya dengan keizen orai karena dia adalah salah satu real yang murah-muriah yang dimana partnya itu sudah bisa dikatakan lebih tahan karat dibandingkan dengan harga yang serupa yang terakhir ini gua pakai Okuma Okuma CMR C40 ya Okuma mah sudah mungkin tidak diragukan lagi bagaimana dia punya partnya ya kan jadi Okuma seperti ini Oh ya ini seperti ini ini seperti ini aku kurang kelebihannya ada Oke pertama akan kita buka di bagian drakuaser kok kok ambil ini kita buka di bagian drakuaser mungkin bisa di sini obeng minus ini anda bisa lihat sudah ada timbul yang namanya karat mungkin ada orang abang terang aja itu kan udah dipakai lama Oh itu jadinya kayak gitu kayak gini ya Anda bisa dilihat dia langsung loncat Kong artinya ini ferromagnetis ferromagnetis itu adalah sifat-sifatnya besi artinya dia bahan besinya itu banyak Kong ya sekali lagi nih coba sekali lagi kita ini jarak ya ini yang sudah berkarat tuh ya udah langsung nyamperin plop nah itu kenapa pakai magnet udah terbukti berkarat ini ini bagian dari ya ini bagian dari drakuasernya nah ini contohnya lagi gua akan coba buka dulu ya di mur-murnya ya kita bongkar lagi enggak 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 kita bongkar kita cuma ngasih penyataan sedikit aja ya Anda bisa lihat sendiri bagaimana murnya itu sudah karatan kalau dilihat udah murnya karatan kan nah Anda sudah sudah bisa lihat sendiri murnya karatan kita coba tempelin magnet disini Oke sorry situ ada ini mur yang karatan juga nih tuh mur yang kecil aja gitu masih terangkat ya angkat Kong ya tuh ini murnya karatan Anda bisa lihat kan karatan coba lihat diunggung lagi tuh karatannya berarti mengandung besinya banyak besinya banyak sehingga ferromagnetis dan tentunya kalau besi itu yuk tahu lah kalau logam besi itu lebih mudah karatan lebih gampang nih kan dilihat ininya karatan kan nah ya kan nah ini ini memang baru BABARU baru ya kan nah ini baru dia tidak nempel Kong mur-murnya artinya dia lebih tahan karat dibandingkan dengan yang ini ya contohnya lagi nah di bagian sininya ya 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 tidak nah contohnya lagi kita bisa buka di dragwasternya dia nah nanti akan gue kasih kesimpulan Bang kalau misalnya gue misalnya gue ke toko pancing masa bawa-bawa magnet gitu ya nggak usah dilihat aja daripada dia punya apa namanya nah ini warnanya dari warnanya warnanya itu agak abu-abu agak abu-abu warnanya nah kita akan coba dengan tiga ini ya mana di antara mereka ini ya kalau nengkel lagi Kong ya seperti ini contohnya ya kita akan contohkan sini ya ini yang punya kaizen orai kita contohin lagi sini yang punya daripada Okuma Cemar ya Okuma Cemar yang gue buka Okuma Cemar juga sudah bagus dia ya maklum lah Okuma Cemar memang salah satu produk yang memang keren ya Okuma Cemar disini nah ya soalnya kemarin ada teman-teman yang menanyakan menanyakan kita jawab dengan pembuktian nah ini dragwaster dari Okuma Cemar banyak Bang minyak-minyaknya Bang nah ya ini dragwasternya ya 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 Oke kita kita eksperimen lihat ini pertama kita Okuma dulu deh kita sampai sedekat ini ya enggak enggak dia belum nyamperin ya kan yang ini kita sampai sedekat ini dia belum nyamperin ini punya kaizen zentar eh kaizen orai dia belum nyamperin ini juga ada belum nyamperin nah bagaimana dengan yang ini tuh dia langsung ya ya seperti itu ya Anda bisa lihat Bagaimana tingkat karatnya Bagaimana tingkat dia bisa lihat dari komponen dragwaster karena dragwaster ini yang memang langsung berhubungan dengan air dengan air nah Bang bagaimana dengan dia punya apa namanya dia punya menshaftnya Oke kita menshaft ke Okuma dulu Okuma ini tidak nempel sama sekali ya karena dia ternyata bukan logam ferromagnetik ya ini juga tidak nempel magnet karena dia bukan logam ferromagnetik nah ini seperti itu ya mungkin penjelasannya seperti itu kenapa pakai magnet dengan menggunakan magnet ini kita bisa membuktikan seberapa tahan karatnya dia gitu loh karena biasanya yang ferromagnetik itu bersifat logam besi logam besi bersifat ferromagnetik dan dia tidak tahan terhadap karat nah ya contohnya gue udah bisa kasih tahu ini Bang bagaimana bagaimana dengan gear-girnya nanti kalau masalah gear akan coba gua buka lagi ya kan sebenarnya enakan mana sih gear yang pake screw in handle yang power handle biasa ya kan enakan mana sebenarnya gitu loh terus kandungan bahan gear itu zinc seperti apa saja sih tipe-tipenya nanti akan gue bahas juga ada lagi ada lagi nah kali ini tentang magnetisnya dulu ya mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan biar teman-teman paham oh seperti ini nah mungkin ada pertanyaan begini kok kalau gue ke toko pancing kan nggak mungkin gue bawa magnet kok nah sekarang lo lihat aja dari nah coba diperhatikan diperhatikan nih nih ya antara punya Okuma Okuma karena banyak punya banyak grisnya ya lumasnya nah ini warnanya sama nih ke abu-abuan gitu kalau ke abu-abuan nah itu boleh lo ambil nah ini warnanya biasanya warnanya warna kayak warna krum ya krum ya krum lapisannya lapisannya dia seperti itu nah dari mensaf juga mensaf ya lo akan bisa bedakan nah mensaf juga akan bisa bedakan coba lihatnya yang warna stainless sama yang biasa nah ini ini yang non-magnetis ya ferromagnetik eh non-magnetis nah ini yang terbuat dari besi biasa hanya di krum saja biasa itu lebih pinjong ya lebih mengkilat dia seperti itu oke Kong mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan mungkin Kong Barlan juga ada sedikit keterangan ini gimana Kong cukup sampai di sini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pemburu strike jocer